Saudara majelis ulama Indonesia mengimbau umat Islam tidak menyelenggarakan sholat idu adha di masjid ataupun lapangan pada wilayah yang tingkat penularannya masih tinggi. MUI juga mengimbau agar warga tidak perlu beramai-ramai menyaksikan pemotongan hewan kurban dan warga tidak mudik. Jika di daerah tersebut masih tinggi tingkat penularan dari COVID-19 ini, maka sebaiknya kita tidak menyelenggarakan sholat idu adha di lapangan atau di masjid karena resikonya cukup tinggi. Selama Indonesia juga mengimbau masyarakat untuk menjauhi kegiatan-kegiatan keramaian termasuk untuk mudik di saat situasi COVID-19 ini bersabar. Sementara itu pengurus besar Nahdlatul Ulama juga mengimbau seluruh umat Islam mengutamakan kesehatan pada idu adha tahun ini. Ketua Harian Tanfi Ziyah PBNU Robikin M.Has mengajak seluruh umat Islam memaknai idu adha dengan menahan diri termasuk menahan diri untuk tidak mudik. Sementara silaturahmi bersama keluarga, bersama tetangga, bersama Andai Tohlan itu hukumnya penting menurut agama. Tetapi dalam keadaan pandemi, maka kita harus mengutamakan keselamatan diri keluarga, masyarakat secara umum. Maka tidak perlu mudik, mari berkuasa diri rohmi dengan sarana teknologi informasi yang ada, teknologi komunikasi yang ada. Bisa video call, bisa voice call, bisa pesan singkat dan seterusnya. Sementara Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengajak seluruh umat Islam untuk menjadikan idu adha di tengah pandemi sebagai momentum memperbanyak amal ibadah dengan berbagi dengan sesama. Selain mengucapkan selamat hari raya idu adha, Wapres Ma'ruf Amin juga meminta kepada umat Islam di tanah air untuk bisa mengambil makna keteladanan Nabi Ibrahim. Wapres juga mengatakan pandemi COVID-19 mendorong setiap umat Islam untuk memaknai idu adha lebih dari sekadar ritual penyembelihan hewan kurban, namun jadi momen untuk memperbanyak ibadah dengan berbagi kebaikan dan membantu sesama. Kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat hari raya idul adha 1449. Hizriyah kepada seluruh umat Islam. Saatnya kita umat Islam mengambil makna keteladanan Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan anak yang dicintainya. Di sini terdapat nilai keteladanan bagi kita bahwa untuk mencapai tujuan mulia dibutuhkan suatu pengorbanan. Seperti halnya perayaan Eidul Fitri yang lalu, pada hari raya Eidul Adha tahun ini tentu berbeda. Pandemi COVID-19 mendorong kita untuk memaknai pengorbanan lebih dari sekadar ritual penyembelian hewan kurban. Namun dapat memperbanyak amal ibadah kita dengan berbagi kebaikan dan membantu sesama melalui apa yang kita miliki.